Halo guys, welcome back to my youtube channel Kembali lagi ke channel Cina, Cece Lina Di video kali ini aku mau review lagi Reviewnya tuh sebenernya harusnya Banyak banget, jadi ini aku bagiin Kayak berpart-part Jadi aku Review bagian complexionnya dulu Abis itu review Review bagian lipstick dan lip creamnya Nanti abis itu Baru deh selesai video ini Oh ya untuk kalian yang liat bibir aku Agak aneh sebelah kayak Kayak merong gitu, ini lagi ada Sariawan, jangan hirawin, yang penting Aku tetap cantik disini Kita lanjut aja ke videonya Tapi sebelum itu, kalian yang belum subscribe Kalian bisa langsung subscribe sekarang Dan juga like video ini Dan share juga ke temen-temen kalian Dan ke social media kalian Untuk kalian yang mau request video apalagi setelah ini Kalian bisa langsung lanjut tulis di kolom komentar Di bawah, kita langsung aja ke videonya Halo guys Disini aku lagi review Ini ada salah satu Wadah color fit foundationnya Ini aku pake dan Dari segi tekstur Yaitu matte finish Dan gampang banget di blendnya Aku pake nomor 32N Natural beige Oke lanjut Abis ini aku bakal jelasin Si bedak taburnya Aku punya bedak taburnya itu dari Wadah color fit juga Aku pake 32N Natural beige Nah ini dia penampakannya Yaitu teksturnya lembut banget Dan aku juga punya Tue cake-nya Ini tuh tue cake-nya Full coverage banget Oke disini aku mau review Aku udah jelasin Dan aku udah cantumin Beberapa Penjelasannya di video tadi Jadi disini aku mau langsung aja Tampakin bentuknya Secara nyata di kalian Ini aku punya 3 Complexion Ini tuh dari pertama Foundation-nya dulu Ini Wadah color fit Matte foundation Ini dan bentukannya seperti ini Dia warnanya tuh kayak Warna nude brown gitu Tapi gak brown banget Kayak krem gitu Terus ini aku pake shade yang Natural beige Dan aku juga punya Bedak taburnya Ini tuh Wadah color fit Mattifying Mattifying Powder Ini tuh kayak gini bentukannya Lebih jelasnya kan tadi aku udah jelasin Ke kalian ya kan Terus ini aku juga punya Wadah color fit Velvet Powder Foundation Kayak gini Bentukannya Oke kita langsung buka aja Dari ketiga produknya Ini untuk Si foundation-nya Jadi bentukannya tuh Ngingetin aku sama Wardah yang lightening foundation Kalau gak salah Yang ada aku pernah review Aku bakal cantumin videonya disini Kalian bisa langsung nonton Kesitu Walaupun setelah ini Kalian mau nonton review Wardah foundation yang itu Lightening Kalau gak salah Kalian bisa langsung klik Linknya di Video Eh di description box Oke aku juga punya Ininya Powdernya Jadi aku buka lah Buka aja sekarang Agak susah ya bunda Dan ini tampakan bedaknya Seperti ini Bedak taburnya Aku juga belum tau Dalemnya Karena aku baru Cobain sekarang Dan baru buka Untuk kalian semua disini Terus aku juga punya Foundation-nya Agak susah Ternyata Di segel ya bunda Nah Seperti ini Kalau ini aku rasa Bedaknya itu Pada umumnya Bedak warga gitu loh Tempatnya Tapi warnanya itu Lebih matte Dan nude brown gitu Yang aku bilang Nah sama banget kan Ini si produknya Misik kacanya Dan di bagian bawahnya Itu ada Sponsenya Oke kita langsung aja Nyobain ke produknya Nah ini dia Aku mau langsung Aplikasiin di Separa muka aku Dari segi tekstur Dia itu Liquid banget Dan gampang banget Untuk di blend Dan juga dia Hasilnya itu Matte finish Ini cocok banget Sebenernya Untuk kalian Yang kulitnya berminyak Nah ini aku mau coba Ratain dulu Di separuh muka aku Nanti bakal aku Kasih lihat Hasilnya Nah ini aku coba Ratain di separuh muka aku lagi Untuk kalian Kalian bisa lihat Dari segi coverage Dia itu Medium Karena si bekas terawat Di daerah pipi aku itu Sebelah Kanan Itu sama sekali Belum bisa menutupi Dan ini aku lagi Coba usahain Untuk ke blend Paling kalian harus Tambah concealer lagi Oke ini dia Produknya udah aku Aplikasiin di muka aku Untuk dari segi warna Ini warnanya aman banget Masih bisa masuk Ke warna kulit aku Terus untuk yang kedua Aku lihat Dari segi coverage Dia itu medium banget Karena bekas terawat Di sini Dan di sini Masih kelihatan Dan perlu ditutupi Sama concealer lagi Dan di bawah mata aku Kerut-kerutannya Itu juga masih kelihatan Dan kantong matanya Juga masih kelihatan Hitam gitu Tapi untuk Hasilnya Seperti klaimnya Kalau dia itu Menghasilkan Matte finish Jadi kayak Kita tuh gak perlu Set lagi pake bedak Tuh ini udah Kayak matte powder banget Nah seperti kayak Kita pake ini Gitu Ini bener-bener hasilnya Matte banget Ini tangan aku tadi Udah terkontaminasi Sama si ini Apa Si produknya Ini aku tap-tap Pake tangan yang bersih Tuh Nah sama sekali Produknya gak ada Dan gak transfer Kali ini Kali ini warna Warna the best sih Untuk Apa Untuk klaimnya Kalau Dia itu matte banget Ini kayaknya Aku gak perlu pake Set bedak lagi Aku lanjut ke sebelahnya ya Stay tuned Ini dia udah beres Aku ratain di seluruh Muka aku Untuk menurut aku Dia itu hasilnya matte Bahaya banget Untuk kalian yang Kulitnya kering Pake ini Ternyata Di daerah muka aku Tuh ada Bagian yang kering Dan ngelupas gitu Dia tuh Jadi kayak Menimbulkan teksturnya Gitu Kalian liat gak tuh Kayak kosel Eh sel-sel lagi Kayak kulit mati gitu Tapi oke sih Untuk kalian yang Kulitnya Lebih cenderung Ke berminyak Karena bedaknya Bagus banget Untuk nahan minyak Di muka kita Jadi menurut aku Ini untuk kalian Yang oily skin Ini tuh Cocok banget Untuk kalian yang Kulitnya itu Agak sedikit cenderung Lebih kering Itu Kayaknya lebih gak Gak ke produk ini Menurut aku Karena Produk ini tuh Bener-bener super duper Matte banget Tidak ada sentuhan Glowing Kalian bisa liat Di muka aku Dan aku juga jadi bingung Mau review Bedak tabur ini tuh Fungsinya untuk apa Kalau si Foundation aja Udah kering Gitu kan Tapi gak apa-apa Kita langsung Coba-cobain aja Aku mau coba Si bedak taburnya Terlebih dahulu Di dalam bedak taburnya Udah dapet Spons bedaknya Yang lumayan empuk Terus Disininya tuh Udah ada Oh Ada pemisah Jadi kayak ada Jaringnya gitu Jadi kalau Kayak ngeluarinya tuh Kayak di press aja Gitu loh Paham gak kalian Aku baru Ketemu Soalnya Yang kayak gini Nah rata-rata Berak taburnya Wardah tuh Kayak di shield Gitu Terus kita buka Setelah kita buka Itu bakal berantakan Banget ya kan Jadi ini gak perlu Di shield Kita perlu tekan aja Nanti produknya tuh Keluar tuh Oke Daripada Aku ngabisin bedak Dan hasilnya Tetep juga matte Aku Langsung pake aja Dia ke gas aku Sekuratain semuanya Di muka Nah beres Udah kayak pocica Kita ya Tapi tenang aja Abis ini Kita gak bakal Jadi pocica lagi Aku bakal tambahin Blush on Dan lain-lain Di muka aku Lanjut Untuk bacain Klaim-klaimnya Untuk yang Si bedak taburnya Ini tuh Matte loose powder Dengan UVA UVB Protection Halus Untuk wajah bebas kilat Dengan skin Matte Technologie Dan juga Matte Micro powder Ternyata semua produknya Ini tuh matte Oke tadi aku udah cobain Si powdernya Sekarang aku mau cobain Si Tue cakenya Cuman kali ini aku mau langsung test Seberapa Coverage-nya dia Untuk nutupin si Bekas jerawat aku Yang disini Gak masih keliatan Nah pake sponsnya aja Aku ambil Utak-utak gitu Ini sih lebih creamy ya Padatnya itu Lebih creamy Jadi aku langsung Tap Wow Kayaknya Kok ratain pake tangan deh Biar gak berbentuk segitiga ya Mela bisa meng-cover Mela pun gak sebegitu Meng-covernya gitu ya Disitu masih keliatan Oke aku timpa lagi Dias Di seluruh muka aku Pake brush lagi aja Biar gak begitu Dempul muka aku ya kan Nah ini dia muka aku Udah Beres Dari per Complexionan Cuman menurut aku ini Hasilnya bener matte banget Dan di daerah muka aku kan Ada kombinasi ya Untuk daerah yang Lagi Oily banget Sekarang kan gak oily Kayak disini tuh Lagi kering banget Karena Ada bekas jerawat Jadi hasilnya tuh Kayak gini Gitu loh Tuh Kayak gak nge-cover Terus daerah si jerawatnya Cuk ya dimang ngering Gitu loh Terus disini juga Sini juga Dan di daerah hidung aku tuh Tapi gak apa-apa Kita bakal tetep review Eh review lagi Aku bakal tetep nilai Si produk ini Walaupun kondisi muka aku Lagi gak baik Jadi Aku bakal balik lagi Dan aku bakal Review si produk ini Lebih jelasnya lagi Setelah aku rapiin Makeupan aku Nah ini dia Hasil makeupnya Aku suka banget Karena matanya tuh Kayak pinkis-pinkis Panja gitu Cuman yang aku Gak suka Dari si produknya Ini tuh Hasilnya matte Di dalam Keadaan muka aku Yang lagi gak bagus Jadi Kayak Tapi oke Untuk kalian Aku rekomendasiin Ini Untuk temen-temen Yang punya Jenis kulit Lebih ke Oily skin Karena ini produk Bener-bener super Duper matte Banget Kalian pake foundationnya Pake foundationnya Aja tuh Kalian udah Gak perlu set lagi Pake bedak Sebenernya udah Bagus banget Hasilnya Cuman Karena di kulit aku Lagi gak baik Jadi aku Dukung produk Wardah ini 100% Karena Hasilnya matte Dan bagus banget Karena dulu tuh Aku suka-suka Sama produk yang Matte- Matte gitu Dari si Segi foundationnya Aku suka Aku bakal pake dia Nanti Kalo kulit aku Udah kembali Seperti normal lagi Di T-zone Itu Oily Aku bakal pake dia lagi Untuk Aku pergi ke Pesta Karena lumayan Bagus banget Hasilnya Aku kasih nilai dia 8 dari 10 Bedaknya Ini tuh Aku acungin Jempol banget Buat Wardah Karena Dia itu Apa ya Revisi Bedak-bedak Tabur dia Yang lama-lama gitu Jadi seperti Yang aku kasih Unjuk di video Sebelumnya Ini tuh Lebih Apa Gak gampang Tumpah Kalo produk-produk Sebelumnya tuh Lebih riskan banget Untuk tumpah Aku acungin Jempol banget Wardah Kalian bisa Revisi Produk kalian Dan Ini aku kasih Nilai dia 9 dari 10 Karena aku suka banget Teksturnya lembut Lembut banget Tau Butirannya Dan dia juga Udah Merenovasi Udah Merevisi Si bedaknya Agar tampilannya Tidak gampang Tumpah Dan kita bisa Bawa Bedaknya ini tuh Kedalam tas kita Tanpa perlu Ragu-ragu lagi Tue cake Tue cake Menurut aku Dari segi tempat Tidak ada yang Berubah Dan tidak ada yang Direvisi oleh Wardah Karena ini tuh Tue cake Lamanya Tempatnya tuh Seperti ini juga Cuman beda warna Dan dari Segi coverage Sama Sama banget Sama produknya Yang lama Yang hijau itu Menurut aku Ini Worth it Untuk kalian yang Mau coba Dan sekali lagi Untuk kalian yang Kulitnya berminyak Kalian bisa pake ini Terus Aku mau kasih Nilai Nilai dia Dari Sepuluh Aku mau kasih Nilai dia Tujuh Kenapa aku kasih Nilai tujuh Karena menurut aku Produk Wardah Dengan kualitas Sepertinya pun Kita udah bisa Dapetin di Tue cake Dia yang Seri Hijau itu Sampai jumpa Sampai jumpa Suka sama video aku Kalian bisa langsung aja Klik tombol like Subscribe bagi yang Belum subscribe Dan untuk kalian yang Mau request video Apalagi setelah ini Kalian bisa langsung aja Tulis di kolom komentar Di bawah Dan jangan lupa juga Kalo instagram aku Karena info yang gak Aku sebar di youtube Pasti aku sebar di instagram See you next video guys Dadah